Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua sekarang saya akan memberikan informasi seputar pembaruan hari kamis dari e-football pass mobile tahun 2021 penasaran? yuk kita lihat full videonya tapi sebelum itu open sharing channel akan mengingatkan bahwa sekarang open sharing channel sedang mengadakan giveaway pulsa total hadiah 200 ribu rupiah teman-teman semua jadi buat kamu yang ingin ikutan silahkan untuk langsung saja klik link di deskripsi ini karena akan dibuji di tanggal 25 Mei nanti oke yang pertama teman-teman semua disini ekonomi sudah mengkonfirmasi bahwa masih akan adanya match day antara Roma versus Lazio teman-teman semua ya dan tentunya teman-teman semua match day ini itu akan muncul di hari Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat atau pukul 10 waktu Malaysia teman-teman semua dan seperti biasa kamu akan mendapatkan presa tim dan juga custom tim sehingga total hadiah yang akan kamu dapatkan itu adalah 200 koin dan juga tentunya 400 e-football koin gimana sesangkan match day nya nah selanjutnya teman-teman semua disini untuk pembaruan kondisi itu akan dilaksanakan teman-teman semua karena seperti yang kita ketahui bersama dari tanggal 29 sampai tanggal 13 Mei kemarin itu tidak ada pembaruan kondisi teman-teman semua nah untuk di hari Kamis nanti teman-teman semua dimulai tanggal 13 itu akan ada pembaruan kondisi nah contohnya teman-teman semua misalkan ini si Mbak P kan ayah teman-teman semua dulu nah sekarang karena misalkan si PSG nya kalah kemudian Mbak P agak ngampas teman-teman semua bisa jadi balik lagi kondisinya ke C kemudian misalkan ini Donnarumma teman-teman semua asalnya D karena Milan menang lawan 0-3 teman-teman semua lawan Juve akhirnya misalkan si Donnarumma itu kondisinya menjadi A teman-teman semua selamat datang lagi ke malam Jumat hahahaha kasian anjay Juve gila-gila-gila anjay pelatihnya guru penjas sih hahahaha legend sih tapi kan masih guru penjas seperti prediksi Open Sharing Channel teman-teman semua Pirlo ini belum banyak pengalamannya untuk melatih tim sekelas Juventus teman-teman semua kalau Juve B itu at least gak apa-apa lah waktu buat belajar teman-teman semua kayak Guardiola pun awalnya kan dari Barcelona B kemudian promosi ke Barcelona utama teman-teman semua nah ini si Pirlo teman-teman semua baru aja dilantik jadi pelatih Jupe B teman-teman semua langsung ditunjuk jadi pelatih Jupe utama kan kasian itu kan hampir kayak penghancuran karir kayak Lampard yang ada di Chelsea teman-teman semua Open Sharing Channel yakin kualitas Pirlo sama Lampard teman-teman semua cuma pengalaman itu adalah faktor yang paling penting dalam melatih teman-teman semua karena nanti akan terkait dengan fleksibilitas atau variasi formasi teman-teman semua Jupe formasinya gitu-gitu aja anjay gak ada yang aneh dan lanjut saja teman-teman semua disini Konami sudah mengkonfirmasi bahwa akan adanya Iconic Moment Arsenal kemudian teman-teman semua untuk pemainnya itu belum dikonfirmasi siapa aja sama Konami teman-teman semua cuma yang pasti itu pasti akan ada petit karena si petit ini belum pernah keluar di packaging Iconic Moment Arsenal manapun teman-teman semua sementara untuk dua sisanya teman-teman semua itu bervariasi teman-teman semua bisa jadi Berkam, Kempel bisa jadi Rosiki masuk kembali atau Asafin masuk kembali seperti itu ya nah selanjutnya teman-teman semua disini Open Sharing Channel ingin membandingkan antara Berkam yang versi 2021 atau yang terbaru dengan versi yang 2020 atau yang ada di F Football Point teman-teman semua ya secara rating teman-teman semua ini sama 98 tapi kita lihat terlebih dahulu statistiknya teman-teman semua nah disini untuk statistiknya lihat finishingnya ini lebih gede anjoy finishing 99 kicking power 99 harusnya strikernya bagus ini wah benar teman-teman semua lihat CF-nya 100 ini CF-nya 98 teman-teman semua at least walaupun SS-nya sama ya teman-teman semua 98 tapi kalau dijadiin CF Berkam ini itu 100 teman-teman semua gila 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 ngeri 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 kemudian teman-teman semua kita lihat perbedaannya lagi ada di ball control dan at least beda-beda tipis heading bagusan yang ini kemudian low pass bagusan yang ini kemudian speed harusnya AMF bagusan yang ini sih teman-teman semua tapi dia AMF-nya 100 ya teman-teman semua tapi at least ini cuma rating aja menurut Open Sharing Channel kalau kamu cari berkam yang buat AMF ya berkam yang ini tapi kalau kamu cari berkam yang buat SS ataupun CF bagusan yang versi 2021 ini nah kemudian teman-teman semua kamu jangan sampai salah menggunakan si berkam ini menjadi striker walaupun dia CF-nya 100 teman-teman semua karena gaya permainannya itu adalah playmaker kreatif teman-teman semua maka si berkam ini pasti dia akan selalu mundur ke belakang teman-teman semua ya untuk mencari bola karena memang gaya permainannya kreatif playmaker nah contohnya misalkan bola ada di DMF nih misalkan ini DMF-nya orkestrator teman-teman semua nah walaupun ini ada AMF teman-teman semua si berkam itu pasti akan mencari ruang untuk meminta bola ke sebelah sini teman-teman semua sehingga kayak gini nah makanya dari itu teman-teman semua kalau kamu menggunakan si berkam menjadi CF saya sarankan AMF yang disini jangan bertipikal playmaker kreatif tapi bertipikal penyerang lubang teman-teman semua supaya apa supaya si penyerang lubang ini bisa meng-cover posisi si berkam ini teman-teman semua kemudian si berkam bisa langsung mengoparkan kepada si penyerang lubang ini teman-teman semua makanya teman-teman semua kamu itu harus bisa memadu padankan teman-teman semua formasi dengan gaya permainan semua pemain kamu yang ada di lapangan untuk menghasilkan permainan yang manis maja mempesona seperti itu karena banyak banget yang komplain teman-teman semua gimana sih cara mainin si berkam teman-teman semua ya si berkam gak permainannya kreatif playmaker ya mau digimanain lagi walaupun offensive awarenessnya ini 99 teman-teman semua karena memang dia playmaker kreatif jadi dia mundur ya kalau kamu gak pengen dapet striker yang mundur-mundur ya kamu jangan pasang si berkam disini teman-teman semua seperti itu ya nah selanjutnya teman-teman semua disini open sharing channel ingin membandingkan antara petit yang terbaru teman-teman semua yang bertipikal permainannya adalah bok to bok teman-teman semua dengan petit yang lama yaitu gaya permainannya itu perlu sak teman-teman semua at least ini bedanya jauh banget teman-teman semua karena bedanya di gaya permainan Untuk rating ya udah jelas lah Bagusan yang ini teman-teman semua Sekarang kita lihat teman-teman semua disini offensive awareness Bagusan yang ini, ball control bagusan yang ini Heading, jumping Defensive awareness, ball winning Bagusan yang ini, kemudian passing malah Bagusan yang ini teman-teman semua aneh loh Padahal dia perusak, biasanya kan perusak itu Passingnya ngampas teman-teman semua, tapi At least ini bagus lah teman-teman semua, kemudian Untuk physical contactnya loh, ini juga aneh Teman-teman semua, kenapa physical contactnya Bagusannya yang book to book, biasanya perusak itu Physical contact yang paling diandalin Jadi menurut Open Sharing Channel, secara overall Teman-teman semua, paling bagus itu adalah Petit yang book to book ini, kemudian Teman-teman semua, ini perbandingannya Sangat berbeda banget, karena berbedanya itu Ada di gaya permainan teman-teman semua, nah Kalau gaya permainan perusak teman-teman semua Dia itu misalkan di posisi DMF Seperti ini ya teman-teman semua, kalau dia Perusak, dia maju hanya ketika Misalkan ada lawan ngebawa bola Teman-teman semua, kemudian dia kan Langsung menggunakan fungsi dia sebagai Intersepsi ya teman-teman semua, di intersepsi Kemudian bola misalkan diumpankan Ke sebelah sini, kemudian dia itu Akan mundur kembali teman-teman semua dari sini Kemudian mundur kembali ke sebelah sini teman-teman semua Untuk menjaga Fast counter attack kembali Nah berbeda dengan gaya permainannya Yang book to book teman-teman semua, misalkan Book to book nih, misalkan ada bola lawan seperti ini Kemudian dia intercept sih teman-teman semua Nah kemudian dia itu akan Bisa untuk merobos ke depan Karena dia memiliki ball control yang bagus Bisa juga dia operkan, nah kemudian Bedanya teman-teman semua, kalau si book to book Dia akan cenderung ikut maju ke depan lagi teman-teman semua Ketika terjadi penyerangan Berbeda dengan si perusak Kalau si perusak tadi teman-teman semua Udah kayak gini Kemudian mundur lagi ke belakang teman-teman semua Nah kalau book to book itu udah dapat intersepsi Kemudian dia malah ikut maju Untuk membantu penyerangan Seperti itu Jadi beda gaya permainan Beda metode permainannya Selanjutnya teman-teman semua Disini juga Konami sudah mengkonfirmasi Bahwa akan adanya POTW teman-teman semua Disini ada Lewang Golski Rating 99 Dan juga tentunya Buat kamu yang belum mengetahui Siapa aja si pemain yang ada di POTW nanti Kamu silahkan untuk langsung saja Klik link di deskripsi ini Untuk mengetahui statistik maksimal Dan juga rating maksimalnya Seperti itu Nah tentunya teman-teman semua Disini Open Sharing Channel Ingin membandingkan Lewang Golski Yang ada di POTW ini Dengan Lewang Golski Yang ada di iFootball Point Store dulu Teman-teman semua Nah secara overall rating pastilah Bagusan yang terbaru Tapi kita kembali lagi Lihat di statistiknya Karena dulu pernah ada Lewang Golski rating 99 Tapi menurut Open Sharing Channel Malah bagusan yang 98 Karena memang Untuk menjadi penyerang murni Bagusan yang 98 ini Sekarang kita lihat teman-teman semua ya Untuk offensive awareness Finishing dan sebagainya Bagusan yang ini Ini udah pasti teman-teman semua Untuk CF bener-bener Bagusan yang ini Kemudian untuk ball control Bagusan yang ini Kemudian hitting Ini striker banget teman-teman semua Kemudian speednya juga ditingkatkan Kemudian passingnya juga ditingkatkan Teman-teman semua Jadi overall Untuk Lewang Golski yang 99 ini Teman-teman semua Menurut Open Sharing Channel Ini adalah Lewang Golski yang versi terbaik Dari semua Lewang Golski Yang ada teman-teman semua Jadi Kamu harus dapat Bagi kamu yang suka menggunakan Lewang Golski Seperti itu Dan selanjutnya teman-teman semua Disini Konami juga sudah mengkonfirmasi Yang akan adanya POTW UCL Teman-teman semua Dan buat kamu yang belum mengetahui Siapa aja pemainnya Dan juga statistik maksimalnya Kamu silahkan untuk langsung saja Klik link di deskripsi ini Untuk mengetahui pemainnya Dan mungkin itu saja Teman-teman semua Yang bisa saya bagikan Terima kasih telah menonton Sehat selalu untuk kamu Dan juga keluarga Salam serumpun Indonesia Malaysia Dan juga Brunei Darussalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton